Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di belajar programming Sekarang kita akan membahas mengenai objek di dalam OOP Jadi sebenarnya objek ini ya, konsep objek untuk OOP Di Javascript ini termasuk baru ya Kita bisa baca disini ya Dalam permograman berorientasi objek ya Berorientasi objek Sebuah objek adalah instance dari sebuah kelas ya Sebuah kelas adalah blueprint atau template untuk membuat objek-objek ya Lalu objek-objek tersebut encapsulate data ya Artinya membungkus data ya yang berupa attribute ya Dan behaviors, behaviors itu methods ya Methods, jadi boleh dikatakan disini Sebenarnya variable ya Attributes itu variable sebenarnya Methods itu function ya Nah, jadi bisa dikatakan behavior disini Behavior, jadi secara konsepnya ya Secara konsepnya itu disebut behavior Apure dan data secara konsep ya Jadi secara konsep disebut tingkah lakunya dan datanya ya Tapi secara programming kodenya disebut attributes dan methods ya Yang mana sebenarnya berupa function dan variable Yang berhubungan dengan konsep yang khusus atau entity ya Oke, disini contoh dulu ya Disini contoh programnya dulu Bagaimana menggunakan objek dalam OOP ya Untuk javascript Ya karena kelas ini merupakan baru ya Di javascript versi yang akhir-akhir ini Baru di define class Nah, disini kita define class car ya Car, mobil jadi Constructor Make model year This.make sebenarnya make This.model sebenarnya model This.year sebenarnya year Constructor ini gunanya yaitu Pada saat pertama kali Objek ini di stat tiet ya Ini constructornya pasti akan dijalankan Itu pasti Jadi pertama kali kita instant tiet car Kita harus isi 3 Make model dan year ya 3 buah data ini Ya, disini disebut attribute Jadi ya Atributnya itu make model dan year Nah, lalu disini methods Ya, methods untuk mendapatkan nama descriptive Dari car Itu get descriptive name Ya, return this.year Ya, this.make dan this.model ya Dia akan return ini This.make, this.model, this.year ya Kalau kita call Function get descriptive name Nah, lalu kita buat instance dari Class car ya Nah, ini dia yang Saya sebut instance ya Yang saya sebut instance itu Let my car sebenarnya new car Nah, ini diisi langsung Toyota Camry 2002 Bisa lihat apa yang diisi Sebenarnya constructor Ya, constructor function sebenarnya yang diisi ya Dengan instance yang baru Jadi instance itu Membuat instance baru Perlu kata-kata new ya Keyword new Keyword new Lalu nama kelasnya Ya Dan disini kita bisa membuat Banyak instance Ya, disini Yang namanya my car ini ya Ini variable my car Bisa kita katakan Reference ya Reference terhadap Instance car Ya Tapi Car ini bisa Banyak ya Car ini bisa banyak instance ya Jadi kita bisa buat lagi Misalkan Let your car Sama dengan new car Isinya bukan Toyota Isinya Mercy Ya, lalu Apalah yang Yang di tengahnya Lalu tahunnya 1988 Misalkan Nah, itu bisa Itu jadi ada Dua instance yang berbeda ya Dengan dua buah Dua buah Reference Yang berbeda Ya, tapi jika kita Define yang baru My car Semengan New car Tapi isi Konstruktornya beda Maka kita Dalam kata lain Mengatakan bahwa Reference Yang sebelumnya New car yang ini Yang Toyota Camry Dan 2022 Sudah Tidak berlaku lagi Karena sudah Kehilangan Sudah Kehilangan Reference-nya ya Dia sudah Kehilangan Reference-nya Yang baru Maka objek Yang lama Ini Sudah Kehilangan Reference Ya Akibatnya apa Akibatnya Ya Tinggal Menunggu Proses Gearbase Collector Gearbase Collector Itu Pengumpul Sampah Jadi Instance Ini Sebenarnya Ada Ada di Memory Jadi Tapi Tidak ada Reference Jadi Tidak bisa Diakses Lagi Instance Ini Dan Dan Masih Memenuhi Memory Tentu Harus Harus Dibuang Nah Dibuang Itu Ada Yang Bekerja Istilahnya Gearbase Collector Dan Prosesnya Sebut Gearbase Collection Itu Pengumpulan Sampah 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 Ini Merupakan Objek 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 Disini Yang Sudah Tidak ada Reference Oke Nah Lalu Kita Sekarang Lanjutkan Lagi Dengan Accessing Attributes And Calling Method Nah Bagaimana Cara Mengakses Attribute Dan Metode Metode Pemanggil Caranya Itu Kita Bisa Tampilkan Ke layar Misalkan Console.log My Car Disini My Car Reference Yang Kita Gunakan Seperti Yang Saya Katakan Sebelumnya Tadi Dot Get Descriptive Name Nah Dot Nah Ini Fungsinya Kita Panggil Get Descriptive Name Nah Dia Akan Output 2022 Ya Karena This Year Pertama Kali Lalu This Mac Ya Toyota Lalu This Model Camry Nah Seperti Itu Ya Tapi Kita Bisa Lihat Disini Return String This Dot Year Nah Kenapa Digunakan This Ya Karena Hanya Untuk Instance Ini Hanya Untuk Mengembalikan Hanya Untuk Mengembalikan Menampilkan Instance Yang Ini Yaitu Instance Yang Berisi Toyota Camry 2022 Nah Seperti Yang Saya Katakan Tadi Sebelum Bahwa Bagaimana Jika Kita Membuat Instance Baru Ya Jadi Misalkan Your Car Semengan New Car Ya Blah Blah Tahun 1988 Misalkan Ya Nah Itu Kalau Kita Katakan Disini Your Car Descriptive Descriptive Ya Agar Tidak Terjadi Error Agar Dia Tidak Mengembalikan Toyota Camry Dan 2022 Ini Ya Dia Mengembalikan Apa Yang Kita Isi Barusan Yaitu Blah Blah Ya Nah Maka Itu Maka Itu Perlu Dis. Ya Dis. Artinya Dia Per Instance Dia Mengakses Dis Artinya Instance Ini Punya Tahut Instance Ini Punya Mac Instance Ini Punya Model Jadi Instance Ini Jadi Kalau Disini Instance Ini New Car Toyota Camry 2022 Nah Kalau Ada Instance Baru Instance Barunya Itu Ya Jadi Yorka Semengan New Car Objek Yang Baru Jadi Sebuah Jadi Di Assign Ke Instance Yang Berbeda Ya Misalkan Seperti Tadi Saya Katakan Ya Mercy Mercedes 1988 Misalkan Nah Seperti Itu Jadi Di Akses Dengan Dis Agar Masing 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 Data Di Akses Oleh Instance Masing Masing Itu Kegunaan Daripada Keyword Disini Oke Kita Lanjutkan Lagi Nah Sekarang Kita Akan Membahas Stat In OOP Stat Itu Stat Itu Seperti Kadaan 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 Daripada OP Object Oriented Programming Jadi Sebenarnya Stat Itu Kita Lihat Nanti Kita Bahas Apa Itu Sebenarnya Stat Kita Akan Gali Lebih Dalam Lagi Mengenai Konsep OOP Ini Oke Disini Definisinya Itu Stat Menggambarkan Data Atau Attributes Yang Berasosiasi Dengan Sebuah Object Pada Satu Saat At A Particular Point In Time Pada Satu Saat Jadinya Itu Stat Jadi Jadi Maksudnya Seperti Yang Tadi Eksampel Sebelumnya Dikatakan Stat Misalkan Data Apa Year Nah Year Tahun 2022 Itu Bisa Disebut Stat Itu Bisa Disebut Stat Stat Itu Keadaan Yang Mana Attributnya Attributnya Itu Bersesuaian Dengan Object Attributnya Itu Bersesuaian Dengan Object Year Tahun Pada Saat Itu At Particular Point In Time Pada Saat Itu Karena Kita Bisa Ubah Misalkan Ada Function Untuk Mengubahnya Kita Set Function Set Untuk Setter Maka Kita Bisa Ngeset Stat Stat Berubah Kita Bisa Katakan Stat Berubah Nah Disini Stat Jadi Mewakili Pada Suatu Saat Particular Point In Time Not Forever Not The Whole Life Of The Object Melainkan Particular Point In Time Yaitu Stat Lalu Apa Itu Karakteristiknya Karakteristiknya Itu Stat Menggabarkan Kondisi Saat Ini Atau Properties Saat Ini Dari Sebuah Objek Jadi Kondisi Saat Ini Apa Kondisi Saat Ini Yaitu Objek Tersebut Objek Tersebut Misalkan Sudah Sudah Ditambahkan Dengan Perhitungan 5 6 Misalkan Lalu Ini Karakteristiknya Apalagi Dia Encapsulate Membungkus Objek Data Atau Attributes Dan Nilai Nilainya Dia Membungkus Lalu Selanjutnya Stat Dari Objek Bisa Berubah Kapan Saja Overtime Kapan Saja Berarti Through Time Overtime Sebagaimana Objek Interact Dengan Environment Atau Respon Ke Method Call Ini Yang Saya Katakan Tadi Saya Jelaskan Sebelumnya Bahwa Kita Bisa Mengubah Dengan Setter Sehingga Stat Berubah Set Daripada Objek Oke Sekarang Kita Kita Akan Kita Akan Elaborate Lebih Jauh Lagi Kita Akan Gali Lebih Jauh Lagi Bagaimana Konsep Ini Sebenarnya Nah Contohnya Disini Contoh Disini Di Kehidupan Nyata Kita Misalkan Punya Objek Mobil Stat Bisa Termasuk Atribute Seperti Mac Model Ya Mac Artinya Buatannya Ya Mac Made in Misalkan Buatan Mana Model Apa Warnanya Apa Kecepatannya Berapa Level Dari Bahan Bakar Berapa Dan Lain Lain Atribute Atribute Ini Menggambarkan Current State Yaitu Keadaan Sekarang State Sekarang Dari Mobil Tersebut Jadi Mobil Tersebut State Sekarang Apa Keadaan Dari Sekarang Apa Jadi Tahun Dia Buat Dibuat Misalkan Warnanya Merah Speed 80 Kilometer Perjam Level Bahan Bakar Misalkan 100 Atau Berapa Nah Seperti Itu Itu State Nah Itu Bisa Berubah Bisa Berubah Ketika Mobil Berjalan Speed Makin Kencang Level Makin Lama Maka Full Level Makin Menurun Lalu Semakin Lama Lagi Berjalan Mungkin Warnanya Color Merah Jadi Agak Hitam Hitaman Nah Seperti Itu Jadi State Bisa Berubah Nah Begitupun Juga Program Jadi Program Ini Menggambarkan Object Oriented Ini Merupakan Program Yang Menggambarkan Yang Menggambarkan Dunia Yang Sesungguhnya Dunia Yang Sesungguhnya Jadi Misalkan Misalkan Kita Mendesain Sebuah Object Oriented Asitektur Kita Mendesain Misalkan Sebuah Mobil Mobil Ini Memiliki Apa Memiliki Ban Memiliki Warna Ya Cet Gitu Memiliki Apa Memiliki Kaca Ya Kaca 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 Samping Lalu Memiliki Pintu Nah Lalu Itu Disebut Itu Bisa Dikatakan Itu Bisa Dikatakan Properties Sebenarnya Properties Nah Itu Bisa Dikatakan Properties Nah Dari Properties Itu Kita Modify Methodnya Misalkan Method Itu Bagaimana Cara Dia Bekerja Bagaimana Dia Bekerja Function Function Misalkan Ada Function Misalkan Kalau Kita Buka Pintunya Ya Otomatis Lampu Di Dalamnya Akan Menyalah Ya Lalu Ketika Kita Sudah Masuk Kedalam Mobil Otomatis Mobil Bisa Menanyakan Ke Kita Gitu Ya Mau Pergi Kemana Gitu Gimana Dan Setelah Kita Jawab Otomatis Dia Bisa Jalan Sendiri Menuju Tujuan Sambil Menampilkan Di GPS Aranya Misalkan Gitu Ya Nah Itu Merupakan Function Semua Atau Metode Semua Yang Melakukan Hal Tersebut Itu Metode Metode Jadi Behavior Tingkah Lakunya Gimana Bagaimana Tingkah Lakunya Nah Lalu Dari Properties Tersebut Dari Properties Atau Atribute Disini Istrinya Atribute Atribute Dan Atribute Dan Metode Nah Dari Atribute Tersebut Warnanya Kaca Jendela Sampingnya Kondisi Bannya Itu bisa Berubah Semua Pada Saat Ini Berjalan Jadi Bisa Bayangkan Ketika Mobilnya Berjalan Bannya Bisa Ketusuk Paku Atau Kaca Kacanya Bisa Tiba-tiba Pecah Atau Mobilnya Bisa Tiba-tiba Berjalan Sendiri Tapi Nabrak Pohon Itu Bisa Berubah Itu Ada yang Disebut State Can Change Keadaan Bisa Berubah Jadi Keadaan Berubah Akan Mempengaruhi Attributes Akan Mempengaruhi Attributes Jadi Akan Mempengaruhi Kacanya Misalkan Kacanya Yang tadinya Bagus Menjadi Pecah Nah Seperti Itu Dan Juga Akan Mempengaruhi Metode Saya Misalkan Kalau Metode Yang tadinya Kecepatannya 50 Kilometer Perjam Maka Ketika Bannya Pecah Karena Atau Anggaplah Bukan Pecah Tapi Ketusuk Paku Maka Metode Otomatis Berubah Menjadi 25 Kilometer Perjam Tadi 50 Kilometer Perjam Seperti Itu Itu Merupakan Konsepnya Itu Disebut Metode Atau Function Fungsinya Nah Itu Metode Dan Attributes Itu Akan Berubah Sesuai Dengan State Yang Ada Jadi State Itu Bisa Berubah Tergantung Dari Bagaimana Perubahan Attributes Dan Metode Mereka Saling Mempengaruhi Oke Kita Lanjutkan Lagi Nah Disini Bfure In OOP Bfure Itu Tingkah Laku Dalam Object Oriented Programming Nah Definisinya Apa Ini Definisinya Itu Bfure Menggambarkan Aksi Atau Operasi Yang Mana Objek Bisa Perform Nah Ini Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Aksinya Dia Buka Pintu Bisa Bisa Jalan Sendiri Misalkan Ini Bfure Yang Merupakan Method Ya Diterjemahkan Kedalam Program Sebagai Method Atau Function Nah Karakterisiknya Apa Bfure Mendefinisikan Apa Yang Objek Bisa Lakukan Dan Bagaimana Dia Respon Ke Message Atau Method Call Nah Itu Bfure Jadi Kalau Metod Itu Dijalankan Bagaimana Tingkah Lakunya Apa Yang Objek Bisa Lakukan Jadi Kalau Metod Itu Dijalankan Maka Objek Itu Bisa Menyalakan Lampu Jadi Ketika Dibuka Dapat Dapat Message Oh Sudah Dibuka Pintunya Maka Otomatis Tingkah Lakunya Dia Akan Menyalakan Lampu Itu Bfure Yang Bisa Dilakuin oleh Objek Tersebut Lalu Dia Mengencapsulate Memungkus Fungsi Fungsi Objek Atau Metod Lalu Bfure Itu Seringkali Diimplementasikan Sebagai Metod Yang mana Manipulate Objek State Atau Interact Dengan Objek Lainnya Jadi Bfure Itu Sebenarnya Diimplementasikan Sebagai Metod Metod Yang mana Manipulate Keadaan Objek Keadaan Objek Atau Berinteraksi Dengan Objek Objek Lainnya Jadi Contohnya Disini Ya Eksampel Yaitu Melanjutkan Mengenai Objek Mobil Tadi Tingkah Lakunya Bisa Termasuk Metod Seperti Start Engine Yang Tadi Saya Terangkan Sebelumnya Stop Engine Menghentikan Mesin Accelerate Menambah Kecepatan Brake Mengerem Refull Mengisi Kembali Bahan Bakar Metod Ini Mendefinisikan Aksi Yang mana Bisa Dilakukan Oleh Mobil Ya Jadi Metod Metod Ini Untuk Mengimplementasikan Bfure Tingkah Lakunya Oke Nah Contohnya Disini Bfure Using Function Object Tingkah Laku Menggunakan Fungsi Fungsi Sebagai Objek Fungsi Sebagai Objek Karena Disini Disini Banyak Cara Ya Di Javascript Banyak Cara Untuk Mendefinisikan Sebuah Objek Gitu Jadi Bukannya Hanya Dengan Class Lalu Di Instance Ini Ada Cara Lain Lagi Cara Lain Lain Itu Dari Sebuah Function Dari Sebuah Function Nah Bagaimana Disini Hanya Dengan Sebuah Function Nah Disini Dikatakan Kita Bisa Mendefinisikan Bfure Tingkah Laku Sebagai Fungsi Tersendiri Standalone Function Yang Mana Beroperate Pada Objek Karena Ini Tidak Full OOP Seperti Di Java Maka Function Function Tersebut Bisa Didevine Secara Tersendiri Standalone Function Tidak Perlu Menjadi Methods Kalau Methods Pasti Harus Di Dalam Kelas Ya Harus Di Dalam Kelas Ya Harus Di Dalam Ya Di Dalam Kelas Kelas Merupakan Template Dari Objek Objek Itu Sendiri Itu Harus Sedangkan Sini Tidak Perlu Jadi Kalau Sudah Kelas Kelas Seperti Template Seperti Blueprint Untuk Membuat Mobil Misalkan Blueprint Untuk Membuat Mobil Nah Disini Kalau Di Java Memang Harus Ada Blueprint Untuk Membuat Mobil Lalu Semua Metod Metod Itu Atau Function Function Harus Di Dalam Harus Di Dalam Blueprint Tersebut Dan Kalau Buat Objek Itu Harus Menggunakan New Harus Di Instance Jadinya Dan Lalu Di Akses Dari Instance Tersebut Terhadap Function Function Atau Terhadap Metod Metod Tapi Kalau Di JavaScript Enggak Dia Bisa Ada Function Tersendiri Standalone Function Tapi Dia Beroperasi Terhadap Objek Yang Ada Jadi Dia Bisa Beroperasi Terhadap Objek Yang Ada Jadi Terhadap Objek Yang Ada Berarti Terhadap Instance Yang Udah Ada Itu Bisa Ditambahkan Function Kalau Di Java Itu Gak Bisa Ditambahkan Function Misalkan Pada Objek Yang Ada Gak Bisa Harus Ditambahkan Di Blueprint Oke Lalu Disini Dikatakan Fungsi Fungsi Ini Bisa Pass Object Instances Bisa Mempass Object Instances Sebagai Argumen Sebagai Argumen Jadi Object Instances Bisa Dipas Sebagai Argumen Lalu Manipulate Their State Atau Perform Action According Way Jadi Dia Bisa Manipulasi Statenya Atau Melakukan Aksi Sesuai Dengannya Jadi Disini Nanti Dia Akan Pass Instance Daripada Sebuah Objek Kedalam Function Function Bisa Lihat Disini Function Accelerate Car Car Ini Dalam Argumen Jika Car Car Engine On Car Speed 10 Nah Ini Kita Bahas Yang Bagaimana Cara Pass Object Instancy Sebagai Argumen Nanti Kita Akan Lihat Juga Yang Mana Function Bisa Kita Jadikan Object Secara Langsung Tapi Kalau Disini Kita Pass Object Instance Instance Daripada Object Sebagai Argumen Sehingga Bisa Kita Manipulate Stat Stat Dan Melakukan Aksi Yang Sesuai Dengannya Oke Disini Kita Bisa Lihat Kita Lanjutkan Lagi Dengan If Jika Car Engine On Car Speed 10 Artinya Car Speed Car Speed 10 Consol Accelerating Current Speed String Car Speed Km Hour Ini Sudah Saya Jelaskan Untuk Backquad Ini Ini Literal Ya String String Literal Ini Sudah Saya Jelaskan Juga Di Video Sebelumnya Lalu Else Console Network Cannot Accelerate Engine It off Lalu Contoh Penggunaannya Yaitu Let My Car Nah Disini Kita Buat Objek Objek Literal Sebenernya Mac Toyota Model Camry Color Blue Speed Engine On True Lalu Kita Pas Kita Pas Dia Punya Objek Literal Ini Kita Pas My Car Kita Pas Objek Literal Ini Kedalam Sini Jadi Otomatis Disini My Car Ini Menjadi Sebuah Objek Instance Objek Instance Oke Disini Nah Kita Bisa Lihat Lalu Dia Akan Olah Seperti Disini Speed Ditambahkan Dari 0 Jadi 10 Jadi Bisa Console. Walk Accelerating Current Speed 10 Kilometer Per Hour Oke Nah Jadi Seperti Itu Oke Kita Lanjutkan Lagi Sekarang Dengan B Viewer Tingkah laku Menggunakan Objek Literal Tingkah laku Menggunakan Objek Literal Nah Disini Dia Yang Tadi Saya Katakan Bahwa Objek Nah Disini Kalau Objek Disini Objek Literal Ya Disini Objek Literal Yang Kita Jadikan Yang Kita Jadikan Tingkah laku Jadi Istilahnya Gini Istilahnya Gini Disini Ini Sebenarnya Objek Literal Tapi Function Function Atau Metode Metode Itu Kita Masukkan Langsung Kedalam Objek Literal Ini Yang Biasanya Objek Literal Hanya Berisi Key Values Biasanya Objek Literal Hanya Berisi Key Values Ya Hanya Berisi Properties Sekarang Objek Literal Ini Kita Isikan Metod Ya Jadi Bisa Menggunakan Jadi Bf Viewer Ini Bisa Langsung Menggunakan Objek Literal Itu Bisa Ya Karena Bf Viewer Itu Diatur Oleh Metode Jadi Dikatakan Objek Objek Ini Bisa Punya Metode Yang Didefinisikan Sebagai Function Di Dalam Objek Literal Nah Kita Bisa Lihat Di sini Car Mac Toyota Model Camry Color Blue Speed 0 Engine On False Kita Tambahkan Metod Start Engine This Engine On True Console Dot Lock Engine Started Lalu Di sini Accelerate If This Engine On This Speed Plus 10 Console Dot Lock Accelerating Current Speed This Speed Kilometer Per Hour Else Console Lock Can Accelerate Engine Is Off Lalu Penggunaannya Gimana Car Start Engine Langsung Car Start Engine Di sini Langsung Dari Object Kita Akses Ke Method Maka Dia langsung Lakukan False Jadi True Lalu Ditampilkan Engine Started Lalu Car Accelerate Accelerate Juga Dia akan Check If This Engine On Artinya Kalau Di sini Sudah True Dan Dia Sudah 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 Start Duluan Jadi Hati Hati Jangan Langsung Call Panggil Car Accelerate Tanpa KDOT Start Engine Karena Engine On Masih False Sedangkan Di sini Dicek If This Engine On This Speed Plus 10 Baru Speed 0 Jadi 10 Maka Ditampilkan Di sini Ok Ya Mungkin Sekiranya Cukup Untuk Video Yang Ini Kita Akan Lanjutkan Lagi Sampai Bertemu Di Video Video Selanjutnya Terima Terima Kasih Terima